Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu yang diajarkan Allah itulah yang ada sama kita. Kemampuan menangkap ilmu begitu pula. Kenapa kita mampu menangkap ilmu? Karena dibuatnya. Sekarang apa bahasanya dikira-kira? Ibu berlomba lah bawa apa banyak. Atra di batu. Atra di batu. Li fahmil. Li fahmil. Kowaid. Kasih baris. Kowaidu. Tapi li fahmil. Kowaidi. Coba dulang lagi apa itu? Atra di batu. Atra di batu. Atra di batu. Li fahmil. Li fahmil. Kowaidi. 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 Kenapa dibaca atra di batu. Tidak atra di batu. Tidak atra di batu. Muptada. Muptada. Mana khabarnya? Bapu. Li fahmil. Kowaidi. Kowaidi. Li fahmil. Kowaidi. Cuma mau diurekan. Li hurbjar. Fahmi masdar. Dari fahimah. Tan fahman. Al kowaid. Kata benda. Menjadi muda pun ilaih. Dari fahmi. Nah gitu membaca. Membaca Arab Gundul itu gitu. Atra di batu. Li fahmil. Kowaidi. Atra di batu. Bentuk banyak perempuan. Maka diterjemahkan. Latihan-latihan. Latihan. Jadi. Training-training. Latihan-latihan. Untuk. Memahami undang-undang. Bisa ditambah. Atta daribatulipahmil kowaid. Bi hazil ayah. Au fil qur'anil karim. Lima'zah. Lima'zah. Nahnu. Nudarribat. Nahnu. Nudarrib. Au nujarrib. Li anna. Logat al qur'an. Logatul arabi. Layu. Mungkinuna. Nafhamu hazil logah. Biduni pahamil kur'an. Biduni pahamil arabi. Aywa. Akaza. Nantakallam bil logatul arabi. Qalil. Nantakallam bil logatul arabi. Ikda illa qalil 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 qalil. Aywa. Qalil 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 qalil. Bahwa. ajib tujiddan anna al muslimina bidunia nasta'amiluna logat al-arabi hinama nusalli hinama naqraw al-qur'an hinama nazhab ila maqqah walakinahum la yafhamun ma takudi alisa katalik pak israel naam i think so i think i think so i don't understand arabic i don't understand arabic it's muslim muslim must must understand arabic language i have to leisa mas di zalik kita belajar paminal mungkin polite in polite ayya bina mari kita mulai ya ya ayya bina ayya bina la buddha lakum walakuna anta abtahu qur'an al-qur'an al-qur'an al-kari ibtahu qur'an al-kari surah at-tawbah at-tawbah ayywa at-tawbah al-ayyah al-ayyah salasun salasun ayywa 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 al-ayyah al-ayyah padidi bahasa inggris itu bahasa inggris yang kami buka berinah pak balik rasul pak tomi ke makkah balik tapi di makkah boleh bisa bahasa inggris di sini jadi gak aman ya pak tapi kebanyakan di makkah banyak orang biasa orang bangladesh orang bangladesh oh pasal-pasal itu orang ya lah iya ayy ayyabina ayywa ayyabina 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 khalas nah nah nakra ya ayyabina ikra'ena ikra'u ikra'u wahakwa lakil yahudu ba'a u ba'in ta' audh ba'in a' audh do'Siyah min ashaitun nyerajim bismillah lirrahman lirrahim Wa qalatil Yahudu Musairu Benumatullahi Wa qalatil Nasara Masihu Benumatullahi Zalika qaluluhi abwahihim Yudhah 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 Intesir saya Saanzur Al-Quran Yudhah Yudhah Yudha Hi'una'a, na'am. Yudha Hi'ituna. Hamzahnya yang Bapak buat seperti hu'na riwa. Yudha Hi'una. Kan sudah betul tulisannya. Yudha Hi'una. Satu lagi enggak, Pak? Ini ada Hamzahnya di sini. Yudha Hi'una. Ini baris depan. Ini kan baris depan. Yudha Hi'una. Wa qalati al-Yahudu muzairun Allah. Wa qalati al-Nasara al-Masih ibnullah. Wa qalati al-Nasana al-Nasara al-Nasara ala al-Nasara. Wa qalati al-Nasara 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 al-Nasara. Arabnya ini sedikasi meretasannya once more again Al-Fatihah Al-An Al-Kawa'id Mungkin huruf atap ya Bisa dilihat ayat-ayat sebelumnya Atap ke kotilu Pak Ayo Kolat bentuk apa? Fi'il Madi Fi'il Madi Fi'il Madi Mana fa'ilnya? Yahudu Yahudu Kenapa dibaca Yahudu? Karena dia sebagai fa'il Undang-undang mengatakan Kalau jadi fa'il Tapi kalau bentuk tunggal Bentuk tunggal Dia baris depan Kalau dia dua Cukup alif sama nun Kalau dia banyak Lihat banyak Kalau banyaknya taksir Baris depan juga Tapi kalau banyaknya Banyak laki-laki Wow sama nun Kalau banyaknya perempuan Baris depan juga Baris depan juga Kan itu yang marpuk Diulang ya Kalau yang jadi fa'il itu kan Mesti marpuk Marpuknya itu Maksudnya Tanda Tanda ropak Atau tanda marpuk itu Ada dhammah Dhammah seperti Wow kecil ini Seperti ini Wow ketek namanya Dhammah ya Seperti ini Jadi dhammah ini Berlaku Kalau dia tunggal Tunggal laki-laki Tunggal perempuan Dhammah Kalau dia dua Maka cukup Alif sama nun Marpuknya itu Alif sama nun Itu marpuknya Masih ingat ya Kalau dua dia Cukup Memang sudah marpuknya Jangan domah Alif sama nun Tapi kalau dia banyak Aliat banyaknya dulu Kalau banyak taksir Apa Apa tanda marpuknya Dhammah juga Dhammah juga Kalau dia banyak Laki-laki Banyak laki-laki Apa tanda ropaknya Waw saman nun Betul Waw saman nun Kalau dia banyak perempuan Dhammah Dhammah juga Duduk atau mah Jadi kalau mengaji Pesantren dulu itu Ada pun Tanda bagi ropak Dhammah Alif sama nun Dan Waw saman nun Ada pun Dhammah berlaku Bagi tunggal Kemudian Bagi jama taksir Ya Begitu dulu Mengaji Di pesantren Maka dihafal Banyak Kadang-kadang Kalau ada contoh Sekali langsung Memang Bisa dipraktekan Itu dia Fahil Jadi bisa kita Ambil kesimpulan Ini membacanya Apa ini Membaca dari sini Waw 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 Karena di depannya Mati pula Jadi dua yang mati Bertemu dua yang mati Jadi bertemu dua yang mati Tidak bisa dibaca Maka di Kasih baris Mati Matikan aja Jadi Wa qalatil yahudu Jadi yahudu ini Berarti kalau begitu bisa Fa'il Berarti bisa dihukum Mu'annas dia Ya Bisa dihukum Mu'annas jadi Wa qalatil yahudu Lalu apa kata Orang yahudi Nah disini Bapak-bapak ibu-ibu Yang punya apa Yang sudah punya Tafsir Atau Belum pun bisa dicari Coba nanti Ini kan yahudu ya Ustaz kasih bintang sini Berarti Siapa-siapa dulu Bosnya Orang yahudi ini Yang Yang apanya Yang ahlinya Yang berkata itu Begitu pula nanti Nasara Kan ada Nasara Nasrani Siapa-siapa pula yang Mengatakan nanti Pakarnya Ini ayat Quran surat Taubah Ayat 30 Wa qalatil yahudu Berkata yahudi Nanti ada ini Kalau dilihat Di tafsir munir pun Nanti ada Bisa kita baca Dibuat Satu bacaan Yang ditulis oleh Nawawi Ini kan Telah berkata Atau telah Memberi pendapat Orang yahudi Yahudinya siapa Ada nanti itu Apa pendapat Mereka nanti Pendapat mereka ini Ini aja pendapatnya Kita perlu tahu Misalnya Inilah makalahnya Uzeirun 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 Jadi apa gunanya Uzeirun Bagaimana Qobar Tidak kan Begini Qalatil yahudu Uzeirubudnu Ini kan Uzeirun Kalau apa Uzeirunib Kan begitu ya Dalam Quran Ya dalam kecil Ya dibuatnya gitu Ya ya Dan non kecil Karena dia Tanuin di atas ini Jadi Uzeirunib Nibnu Nibnu Ini kenapa Dikasih pula Baris depan ini Tunggu dulu Ini tadi Uzeirunib Jadi apa Jadi ini kan Ini Ini kan apa Ini kan Sudah Kolat Kalau kolat Ini kan Fi'ilmadi Di belakangnya Ada makalah Ada kalmakal Apa yang Ucapan orang Yahudi Apa pendapatnya Jadi pendapat Orang Yahudi Uzeir Uzeirunib Nibnullah Jadi Uzeir Nama orang Ibnu Berarti dia Pengganti Jadi Uzeir Sama posisinya Dengan Ibnu Kan sama Baris depan Jadi Uzeiru Berarti Uzeirun Uzeirun itu Siapa Ibnu Ini kan apa Allahi Barisnya Siapa Yahudi Cuma kita Tahu Untuk Sekadar Pengetahuan Siapa Dulu Yang Tokoh-tokohnya Yang Mengatakan Orang Sekarang Nurut Aja Itu Orang Sekarang Nurut Aja Cuma Ada Orang Perdahulunya Jadi Uzeir Adalah Dia Sebenarnya Kalau Dipikir-pikir Ini Kalau Kolat Yahudu Yahudu Itu Seolah-olah Mengatakan Ini Atau Uzeir Pokok kalimatnya Bagaimana Uzeir Uzeir ini Adalah Ibnu Allah Berarti Dia Khabarnya Jadi Uzeir Kan nama orang Itu Uzeir Adalah Ibnu Allah Menjadi Khabar Mudah-mudah Nulainya Allah Apa Kata Yahudi Uzeir Adalah Anak Allah Ada Apanya Itu Mungkin Bisa Ditafsir Pun Bisa Dilihat Bahasa Indonesia Mungkin Ada Kakinya Ada Kakinya Yang Diterjemahan Itu Coba Lihat Pelajaran Bahasa Kita Berikut Kalau Di Tapsir Apa Ini Munir Atau Lima Alim Tanzil Yang Ditulis Oleh Nawawi Ada Salam Salam Maskun Nek Nu'man Bin Aus Shash Bin Kais Malik Bin Saif Atau Panahas Bin Azura Itu dia Tokoh-tokohnya Jadi Kepintaran Kepintaran Orang Ini Banyak Maksudnya Banyak Pemikir-pemikir Sehingga Mengatakan Mereka Kalau begitu Uzair Adalah Anak Dari Tuhan Jadi Ada Bos Ada Yang Orang Sekarang Atau Anak Cucu Cicit-citit Sekarang Ini Hanya Mengikut Ngikut Aja Coba Yang Jadi Pelajaran Kita Kalaupun Kita Bisa Pelajari Orang-orangnya Itu Yang Jadi Kajian Begini Yang Menjadi Kajian Apa Sebenarnya Coba Mulai Kita Berpikir Sama-sama Dan Jadi Bahan Jadi Masalah Sebenarnya Masalah Bahasanya Itu Iya Tapi Yang Jadi Masalah Sampai Tokoh-tokoh Tadi Mengatakan Uzair Anak Allah Jadi Apa Sebenarnya Yang Jadi Kajian Itu Sampai Sekarang Sampai Kiamat Nanti Itu Juga Persoalan Tidak Mengakui Muhammad Sebagai Rasul Tidak Mengakui Muhammad Sebagai Rasul Tidak Tidak Mengakui Muhammad Sebagai Rasul Iya Yang Jadi Kajian Sebenarnya Kepercayaan Orang Yahudi Pak Kepercayaan Yahudi Bahwa Uzair Ini Ini Dari Kata-kata Ini Kan Begini Uzair Adalah Anak Tuhan Kalau Ini Nasrani Ini pula Katanya Al-Masih Ibnullah Kan Itu Ini Bagilah Uzair Pokok kalimat Merah Terus Ini Gitu Juga Dibagi Juga Al-Masih Al-Masih Dikasih Pun yang Dulu Al-Masih Pokok kalimat Ini Makalahnya Dari Makalah Daripada Nasrani Kalau Ini Makalah Dari Yahudi Sekarang Yang Jadi Masalah Apa Sebenarnya Coba Ketajaman Kita Berpikir Apa Sebenarnya Yang Jadi Masalah Mereka Yakin Tuhannya Masing-masing Pak Saya Bantu Memahami Coba Sambung Memahami Kepercayaan 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 Kalau Kepercayaan Kepercayaan Itu kan Sebelakangan Sekarang Memahami Apa Memahami Kitabnya Memahami Tuhan Tuhan Yang Masing-masing Jadi Memahami Tuhan Yang Sebenarnya Itu Yang Masalah Sampai Hampir Kiamat Orang Islam Masih Yang Islam Masih Banyak Yang Ragu-ragu Cuma Cuma Tahu Melik Walang Mulat Itu Saja Itu Mengkau Orang Supi Pun Bagai-bagai Model Kajinya Itu Coba Kita Akui Memahami Memahami Mengiktikatkan Allah Bagaimana Sampai Sampai hari Kiamat Kan Begini Banyak Ayat Semastawa Alal Ars Jadi Untuk Mendudukkannya Itu Jadi Bahas Sebenarnya Maka Macam Macam Lekai Keluar 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 Berbagai Berbagai Jadi Di situ Saya Lihat Kenapa Sampai Begitu Kutusan Bagi Mereka Sedangkan Awak Kadang-kadang Ustaz Sebabnya Dakik Dengan Tuhan Jadi Lain Mula Itu Lain Dakik Tuhan Ustaz Jadi Awak Nak Dakik Tuhan Jadi Itu Kesimpulannya Itu Membaca Al-Quran Bapak-bapak Ibiku Mulai Jadi Tidak Salah Bisa Tidak 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 Kenapakah Seperti ini Pendapat Tokoh-tokoh Biar dari Yahudi Biar dari Nasrani Masa Dahulu Sehingga Dikatakan Ada orang Tertentu Menjadi Anak Tuhan Itu Karena Sulitnya Untuk Menangkap Atau Tidak Bisa Menangkap Tuhan Yang Sebenarnya Sebenarnya Yang Tuhan Yang Sebenarnya Kita Kan Yang Digambarkan Dalam Surat Al-Ikhlas Kan Itu Ajar Pokoknya Lam Yalid Walam Yulat Walam Yakullahu Kufwan Ad Atau Laisak Habis Lisei Malah Orang Bingung Kalau Nggak Ada Sumpah Munya Baca Kalau Mulai Bingung Jadi Makanya Kalau Sudah Paham Jadi Itulah Datang Apa Kepercayaan 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 Itulah Yang berbagai-bagai Pula Kita ulang Dari atas Baca Jadi Ini Uzairun Uzairun Nullahi Anak Allah Ini Kata Yahudi Kata Yahudi Ini pun Kolatin Ini kolatin Juga Dan apa Kolatin Dikasih Juga Baris Bawah Karena Baris Sambut Mati Juga Mati Pula Cuma Ini Tidak Dibuat Nasarayu Sebenarnya Ini Dibangsakan Nasarayu Sebenarnya Tapi Berat Jadi cukup Nasarayu Nasarayu Apa katanya Almasihu Almasihu Jadi Apa Gunanya Moptada Moptada Tapi Uzair Kok Tidak Dikasih Alif Lam Uzair Oh Ini Kan Pasti Namanya Ini Nama Orang Kalau Almasih Itu Kelompoknya Bukan Kelompok Jadi Ini Namanya Dia Pakai Apa Yang Disapu Itu Makanya Dari Orang Nasranik Ada Sebagian Apa Itu Kan Ada Minyak Itu Makanya Mesih Disapu Jadi Itu Makanya Dinamakan Dia Almasih Ya Mesih Nah Itu Ada Apanya Itu Maka Ada Urapan Urapan Dibuat Orang Jadi Nama Itu Dibuat Jadi Almasih Ibnullah Dia Ada Anak Allah Jadi Kelompok Yahudi Dan Nasrani Mengatakan Bahwa Anak Allah Saya Sudah Saya Tanya Orang Memang Beranak Allah Tidak Katanya Tapi Bagaimana Kita Ini Lebih Seperti Bapak Punya Anak Katanya Begitu Sayang Itu Jadi Para Pakar 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 Itu Banyak Juga Berpikirnya Dibuat Jadi Itu Makanya Saya Punya Kesimpulan Memang Begitu Sulit Begitu Sulit Orang Menangkap Pengertian Tuhan Yang Sebenarnya Itu Makanya Kalau Ada Kesempatan Pak Baik Sudah Saya Sampaikan Dulu Mana Ayat Ayat Yang Menjelaskan Menggambarkan Mungkin Pekerjaan Allah Mungkin Ada Berbentuk Sifat Dikumpul Ayat Seluruhnya Baru Ditangkaplah Dari Situ Cuma Yang Ditangkap Apa Dari Sigi Pekerjaannya Itu Makanya Ada Cuma Itu Kalau Sudah Menjelma Dalam Kehidupan Kayakinan Jadinya Maka Itulah Yang Yang Diinginkan Kalau Dia Jadi Pemimpin Baiklah Pemimpin Ukuran Baik Bukan Menurut Dia Tapi Menurut Wahyu Itu Kalau Jadi Pengusaha Baiklah Usahanya Kalau Pekerja Baiklah Bekerja Itu Jadinya Cuma Yang Belum Sampai Kesitu Yang Ada Hanyalah Menghafal Misalnya Hafal Bacaan Ini Hafal Bacaan Itu Gerak Begini Gerak Begitu Gitu Aja Tapi Itu Yang Saya khawatir Orang Yang Sudah Paham Melekat Akhirnya Gak Ada Pula Syariat Itu Yang Pengembangan Berikut Berikutnya Bias Jadi Berbagai Jadi Ini Makalah Daripada Al-Yahud Makalah Dari Nasara Jadi Uzair Anak Tuhan Al-Masih Anak Tuhan Kalau Kita Itulah Macam-macam Tuhan Di Atas Macam-macam Pula Ceritanya Istawa Kalau Istawa Itu Kan Ada Ayat Yang Memang Bersemayam Itu Yang Di Atas Sana Ada Yang Ngomong Gitu Bagaimana Dibuatlah Misalnya Asma Husna Asma Husna Itu Begitu Pula Pemahamannya Berbeda Beda Pula Terus Ada Disini Bacaannya Apa Lagi Zalika Kenapa Dibaca Kauru Ayo Karena Muktadah Khobar 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 Mana Muktadah Zalika Zalika Fum Jadi Apa Mudah Vilai Mudah Vilai Kauru Kan Masdar Bentuk Isi Masdar Kauru Kan Kauru Mudah Buat Masdar Jawab Kauru Kaulan Kaulan Ada Nanti Kila Ada Pula Dipasifkan Tapi Ada Nanti Ada Makalah Terus Kalau Kaulan Berarti Masdar Itu Satu Perkataan Kalau Dua Perkataan Kaulani Kalau Banyak Perkataan Kul Kul Pil Amar Kulu Kalau Akul Pil Mudari Kulu Banyak Perkataan Kulu Kalau Kaulun Satu Perkataan Kalau Kaulani Dua Berarti Jamaat Taksir Buat Jamaat Taksir Kulu Ya Akwal Akwal Itu Beda Ya Pak Sama Ya Itu Jamaat Taksir Jadi Kaulun Kaulani Akwal Akwal Ya Fi'lun Fi'lani Af'al Ya Itu Maka Yang Hadis Al-Hadis Akwal Wa Af'al Wa Takrir Jadi Itu Kalau Yang Apa Ya Pokoknya Begini Bapak-Bapak Ibu Yang Berulang Kalau Sudah Apa Kalau Pakai Menganut Islam Mesti Agak Getol Ke Arab Kalau Gak Getol Ke Arab Makanya Kadang-kadang Kalau Ditinggalkan Arab Bagaimana Ya Gak Bisa Cuma Ada Juga Orang Cemburu Kenapa Bahasa Arab Mau Pakai Katanya Sampai Sekarang Apa Masih Berbeda Bukan Nasarani Yang tinggal Ya Mungkin Malah Sudah Berkembang Ya Bukan Pak Pak Pakai Talmud Pokoknya Orang Itu Berpikir Macam-macam Terus Maka Dibagi-baginya Kalau Bagi orang Itu Memang Berpikir 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 Terus Kalau Nurut Ya Sudahlah Gitu Jadi Kalau perkataan Orang Protestan Orang Katolik Itu Dari mana Asalnya Pak Itu Lain pula Itu kan Aliran Yang dibikin Orang Kalau disini Kan Yahudi Nasrani Kan Gitu Nasrani Sama Cuma Jadi pecahan Orang Pakir Itu Pecahan Sektenya Lagi Ya Sama Muhammadiyah Itu Persis Itu Ada Bisa-bisa Tertentu Golong-golongan Maka Di Quran Pun Disebutkan Ada Mereka Masing-masing Bangga Dengan Golongannya Tapi Itu Enggak Kita Urus Tapi Jelas Kata Al-Quran Ini Yang Saya Garis Bahwa Begini Kenapa Bisa Toko-toko Ini Mengatakan Usir Anak Tuhan Kalau Dari Nasrani Kenapa Bisa Isa Atau Al-Masih Jadi Anak Tuhan Jadi Kalau Saya Menangkap Karena Ada Mungkin Masalah-masalah Jadi Para Pendahulu Membuat Kesimpulan Kalau Begini Beginilah Jadi Menurut Ada Orang Belakangan Tidak Mau Berpikir Ataupun Berpikir Pembenaran Macam-macam Turusan Dia Kalau Kita Ya Kita Pun Berpikir Pula Bagaimana Yang Ada Dipikirkan Nam Ya Kula Hukupan Ahad Ada Ada Orang Islam Pembingung Kalau Bitu Pak Ya Ada Yang Sudahlah Nak Perlu Dikaji Memang Bitu Nah Nah Sekarang Kalau Kau Jadi Khabar Mana Muftadanya Tadi Zalika Jadi Begitu Dia Zalika Kan Kata Menunjuk Yang Ditunjuk Apa Itu Yang Ditunjuk Zalika Itu Siapa Mereka Yang Zalika Siapa Tadi Ucapan Itu Ucapan Itu Ya Begitulah Pandangan Dari Yahudi Begitulah Pandangan Dari Nasrani Nasrani Kalau Pandangan Islam Bagaimana Yang Dilewat Islam Allah Muhammad Rasulnya Muhammad Anak Tuhan Apa Enggak Rasul Rasul Jadi Anak Tuhan Dia Tidak Beranak Lam Yalid Walam Yulat Tapi Kalau Nanti Ini Mau Diperdebatkan Terus Enggak Bisa Cuma Kita Menyampaikan Dengan Bagus Itu Aja Ya Jadi Itu Makanya Saya Sendiripun Terasa Bagi Saya Walaupun Dalam Umat Islam Memang Tidak Suka Orang Memperdebatkan Sudahlah Memang Begitu Tapi Kalau Misalnya Mau Diperdalam Juga Begini Begini Itu Maka Ada Sebagian Kejita Apa Apa B Dengan Mulut Mereka Coba Pisah Pisahkan Mana Bagian Bagian Katanya Itu B B B B pulse Okay Apa Apa Tiga Tiga Ap Ap Apa Ap Apa Ap 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 Apuahu Pak Apuahi Apuahu Apuahu Apuahi Apuahi karena ada bisa Itu bukan karena ada bi Kalau dia Bebas membacanya bisa apuahu Bisa apuaha Jadi ini Kasih kuning Apa satu lagi Him Baru kita kenali Apa namanya dalam bahasa Arab Huruf jar Yang dijarkannya apa Apuahi Apuahi ini kalau ada huruf jar Pasti kata benda Mungkin kata kerja lagi Karena tanda kata benda itu Selain ada aliflam Kemudian ada huruf jar Ya preposisi ya Nah sekarang Apuahi ini berarti kata benda Cuma kita pikirkan Satu dua Atau banyak Banyak Ini banyak Banyak ya Bi apuahihim Apuahihim Apa kata tunggalnya Payah cari mudah Famun 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 Kalau pamun kan mulut Ya mulut kan Ya pamun Satu Kalau dua Pamani Pamani Kalau banyak Ayo buka kamus Buka dulu Apuah Nanti tuliskan tunggalnya Itu Itu caranya Pokoknya Awak Anta Sadang Mampu rajin Beraja 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 Tapi dua posisi Nggak beraja Maja Nggak beraja Maja Tender itu Bukan tak bekerja Bekerjanya Mungkin Maja Atau Raja Jadi Him Jadi apa gunanya Mudah 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 Kalau ditanya Kenapa Apuahih Kokhi Barisnya Kenapa Nabi Kenapa Pula Him Dia Menikuti Kalau Him Ini tergantung Bisa Yang Nggak ada Kecuali Asasi Manusia Ya Ham Nggak ada Kan Yang ada Kemudian Ada Him Misalnya Aleyhim Min Hum Kalau Ham Rasanya Nggak ada Saya temukan Dalam Al-Quran Ham Itu Keadaan Baca Bicara Baca Jadi 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 mulai Zalika Pauluhu Biapuahih Apa itu Mengatakan bahwa Uzair anak Tuhan Al-Masih Anak Tuhan Adalah Perkataan mereka Dengan Mulut Apa maksudnya Ini Perkataan Masing-masing Ya Perkataan Masing-masing Berarti Dikatakan Tidak Berdasarkan Wahyu Tuhan Tidak Berdasarkan Wahyu Kalau Ada Wahyu Iya Tuh Kalau Nggak ada Jadi Hanya Memang Yang keluar Dari Pikiran Atau Bulutnya Biapuahih Baru Disini Ada Keterangannya Lagi Apa tadi Bacaannya Lagi Yudha Yudha Hui Una Ini Bentuk Apa Bilmenggarik Bentuk Bilmenggarik Mana Pak Ilnya Wah Keparuh 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 Hah Keparuh Mana pula Keparuh Yudha Hui Una Hui 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 Pak Ilnya Hui 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 Sama Ya Teribu Sama Misalnya Buduna Cuma Ini Apa Ini Empat Huruf Dha H Hui Dha Hui Itu Maka Dipakai U Ini Kenapa Huruf Mudarik Dipakai U Karena Empat Huruf Ini Kenapa Dibaca Apa ini Kaulah Kauli Kaulu Mabur 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 Dari mana Dari Yudha Hi Mabur Yudha Hi Una Jadi Coba Lihat Arti Dari Yudha Hi Una Apa itu Yudha Hi Una Yusab Bih Una Ada Sini Yudha Hi Mereka Meniru 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 Mencontoh Meniru Menurut Meniru 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 Dari mulut Itu Meniru Leluhur Atau Para Pendahun Lalu Disini Kaulah Kan Mafkul Al-Lazina Bentuknya Bentuk Apa Isi Masul Isi Mausul Isi Mausul Ya Betul Kalau Jabatannya Jadi Apa Kemudah 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 Dinaik Katanya Kataan Yang Mulai Dari Al-Lazina Kaparumi Kablu Sampai Situa Jadi Apa Itu Dijumlahkan Semuanya Dikumpulkan Menjadi Mausul Mausul Ya Masuk Mausul Kalau Jabatannya Dia Apa Yang Menanggung Beban Mausul Memang Barisnya Kaulah Tapi Yang Terbawa Al-Lazina Kaparumi Kablu Berarti Menjadi Apa Ini kan Berarti Seperti Dua Kata Ini Sudah Banyak Mudah Mudah Jadi Mulai Dari Al-Lazina Ini Kaparuh Sampai Kaparuh Sampai Mink Kablu Itu Menjadi Mudah Pun Mudah Mudah Pun Ilai Dari Dari Kaulah Kaulah Gitu Mudah Pun Ilai Dari Kaulah Jadi Allah Mengatakan Ini Ucapan Mulut Mereka Menirukan Mereka Atau Menyerupai Mereka Menyerupakan Mereka Akan Perkataan Orang-orang Yang Tertutup Mata Hantinya Sebelum Jadi Orang-orang Dahulu Karena Itu Pendapatnya Lalu Para Pakar Dari Yahudi Dan Nasrani Mengatakan Seperti itu Baru Datang Nabi Muhammad Menjelaskan Diutus oleh Allah Jangan Begitu Jangan Dibuat Persamaan Tuhan Dengan Apapun Gitu Ya Kira-kira Kalau Kalau kita Pelajari Kalau dipersamakan Misalnya Tuhan Berarti Diperserikutkan Apa Apanya Itu Apa Keterledorannya Itu Bahayanya Ya Karena Bukan Dari Allah Ya Pertama Yang kita Lihat Yang Bahayanya Kalau Kan Allah Nggak Nggak ada Mungkin Yang sama Dengan Dia Dalam Logika Kita Berpikir Mana Mungkin Yang Bisa Menyamai Dengan Dia Satu Yang Kedua Kalau Dipikir-pikir Biasanya Orang Kalau Sudah Ada Menggolong-golongkan Itu Berefek Sama Masyarakat Dalam Kehidupan Itu Makanya Keluar Dulu Pendapat Wahabi Orang Yang Berjarah Kugur Yang Berlebih-lebih Itu Maka Dihancurkannya Kuguran Itu Supaya Orang Jangan Menguja-muja Jadi Sebenarnya Kalau Sudah Misalnya Kita Pun Kalau Melebihi Kepada Muhammad Ya Kepada Rasul-Rasul Tidak Menurut Yang Diajarkan Allah Itu Salah Juga Ya Tidak Boleh Melampaui Jadi Itu Maka Ini Menyerupakan Mereka Atau Menyeru Saja Mereka Akan Perkataan Orang-orang Yang Takhir Maksudnya Orang-orang Yang Tertutup Mata Hati Yang Belum Sampai Paham Tuhan Sebenarnya Ya Itu Orang Itu Adalah Para Pendahulu Kablo Min Peruk Apa Jar Jar Yang Dijarkannya Apa Kablo Baris Mana Baris Depan Dijarkankah Dia Ya Dijarkan Biasanya Tandanya Kebawah Kemana Bawah Bawah Tapi Ini Baris Tuhan Saya Tekan Dulu Lampu Sampaikan Dulu Karena Kalau Waris Depan Tandanya Kalau Koblu Koblu Ini Apa Bentuk Katanya Sorop Sorop Jadi Ingat ya Sorop Itu Aslinya Kalau Enggak ada Mengerjakannya Di Muka Dia Baris Di Atas Tapi Kalau Ada Huruf Jar Di Mukanya Lihat Keadaan Khusus Koblu Dengan Bakdu Kalau Ada Mudah Pun Ilahi Di Belakangnya Atau Masrub Maka Dia Mempan Mangkus Di Jartan Tapi Kalau Enggak ada Di Belakangnya Maka Dia Dibina Dengan Zammah Faham Khusus Koblu Dan Ba'du Itu Makanya Dipakai Orang Terus Apa Rabbana Walakal Hamdu Mil Usama Wati Wa Mil Ul Arti Wa Mil Masyik Tamin Saygim Ba'du Ba'du Dipakai Enggak Ba'na Dia Pak Minta Diulang Keterangnya Lagi Pak Jadi Zorab Koblu Sama Pak Do Kalau Aslinya Barisnya Di atas Di baris Patah Tapi Kalau ada Huruf jar Tapi Dengan Catatan Ada huruf jar Dan Di belakangnya Ada yang Dimazhubkan Seperti Indah Misalnya Ada dipakai Apa Sini Misalnya Sebelum Sebelum Maghrib Misalnya Kan ada Koblal Maghrib Kan Maghrib Itu kan Maghribi Ada huruf jar Maka Mangkus Dia Jadi Ming Mangkus Mangkus Itu bahasa Aminam Mangkuih Mangkus Kata Bapak Lelai Mangkus Jadi Mangkus Bukan huruf Nakis Jadi Ming Ming Apa Ming Koblil Maghribi Ming Kobli Jadi Itu makanya Ming Koblika Ada Muzha Penilainya Kanada Tak Jangan Tapi Ada Muzha Penilainya Ming Koblika Koblika Kan Ming Kobli Kenapa Kobli Dibaca Karena Ada huruf jar Tapi Ini ada huruf jar Ming Koblu Kok Ming Koblu Karena Ada Dengan Hasung Ngandong Mir Karena Bukan Karena Di belakangnya Tidak ada Mudah pun Ilaihnya Masrub Ya Ya Yang Mangkus Tidak Yang Mangkus Karena Tidak ada Mudah pun Ilaihnya Atau Masrub Misalnya Kapan Acaranya Ba'da Asar Kata Cuma kita Sudah jadi Dipulirkan Ba'da Asar Sabah Nanya Ba'dal As Asri 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 Amas Suhru Bjar Dari Ma mulainya Mim 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 Kalau di Kejaan Dari Sesudah Bitu Sajo Mim 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 Ya Terima kasih Pak Ya Mabhum Mim Mabhum Insya Allah Alhamdulillah Anama Surujitan Li'adnahum Wali'adnahun Nafahimuna Min logatil Arabiyah Qalilun Pakalilan Mahlan Mahlan Jadi ini Disebutkan oleh Allah Bukan saya yang sebutkan Nanti ribut pula orang Zalika Zalika Kauluhum Bi'abwahihim Yudah Iuna Kaule'l Lathina Kaparu Min Kapal Jadi ini Hanya Nurud Apa itu Kalau yang sering Dalam Al-Quran Waktu ditanya Oleh Ibrahim Kenapa Kamu menyembah Patung ini Kamu buat Makulbi Wajatna Bentuk apa itu Wajatna Fi'il Madi Fi'il Madi Ya Pakilnya mana Wajatna Nah Nah Jadi Wajatna Aba'ana Kazali Kayab Memang Sudah kami Temui Leluhur kami Begini Dari dulu Ada pertanyaan Wajatna Aba'ana Wajatna Aba'ana Bagaimana Kau di Naikan Bendera Pisang Karambia Kau Tidak Kuduk Kuduk Jadi Jawab Ya Memang Leluhur kami Aba'ana Aba'ana Cari-cari Apanya Anamanya Filsafatnya Pisang Kau Makanan Basamu Jadi Begitu Jadi Orang ini Gini juga Zalika Kata Allah Kau Luhur Bi Apuahihim Yudahi Una Kau Lelazina Kaparu Minkum Ya Jadi Kalau begitu Sudahlah Kalau kita Hanya Menyampaikan Aja Cuma Yang Jelas Bagi Bagi Kita Pun Begitu Maka Sering Saya Katakan Yulah Rasulah Faham Benda Kaji Mak Ripat Benda Yulah Mak Ripat Allah Benda Tajam Mak Ripat Nya Allah Alah Caranya Sebagai Hamba Tinggi Tinggi Baca Supaya Mak Ripat Mak Ripat Begini Begini Silahkan Aja Terus Ada Ayat Apa Lagi Kalau Raku Lihat Dalam Al-Quran Baris Apa Kenapa Baris Ini Allah Oh Yulah Yang 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 Belum Bapak Tanya Awak Berdasarkan Harti Allah Fa'il Dari Kotala 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 Bentuk Apa Film Adi Film Adi Film Adi Tiga Huruf Atau Empat Huruf Tiga Empat Tidak Oh Tala Empat Empat Huruf Ya Empat Berarti Kalau Tiga Hurufnya Apa Ini Kotala Kotala Tanpa Alif Oh Tiga Hurufnya Tentu Kotala Ya Kotala Ya Pak Berarti Ada Maksudnya Ditambah Satu Huruf Kotala Kalau Kotala Enggak Pakai Tambah Satu Huruf Apa Artinya Membunuh Membunuh Tapi Kalau Tambah Satu Huruf Apa Artinya Lagi Telah Berperang Berperang Saling 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 Ya Saling Tapi Kalau Disini Apa Diterjemahkan Coba Lihat Quran Apa Terjemahnya Kalau Disini Mereka Meniru Meniru Ucapan Orang 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 Terjemahan Dibuat Menerjemah Allah Memerangi Mereka Allah Memerangi Mereka Oh Itu Dibuat Ya Mereka Meniru Ucapan Orang Yang Kukur Allah Melaknat Mereka Allah Melaknat Allah Melaknat Mereka Ya Memerangi Atau menaklukkan Melaknat 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 Jadi Telah Melaknat Akan Mereka Allah Merekanya Siapa Yang Mengatakan Uzair Anak Allah Dan Isa Anak Allah Gitu Terus Apa Berikut Anak 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 Yuk Pakun Anak Yuk Pakun Yuk Pakun Bentuk Apa Yuk Pakun Yuk Pakun Film Modari Film Modari Film Modari Aktif Atau Pasif 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 Kalau Pasif Apa Yang Dicari Belakangnya Naibul Fail Apa Naibul Failnya Boom Boom Apa Artinya Coba Artinya Lagi Bagaimana Mungkin Bagaimana Bagaimana Tinggalkan Aja Dulu Mungkin Kak Itu Yuk Pakun Mereka Sampai Berpaling Mereka Sampai Berpaling Atau Dipaling Kan Tapi Naibul Pail Dipalinkan Mereka Jadi Baru Ada Anna Anna Itu Berbentuk Istibham Anna Jadi Anna Yuk Pakun Kok Bisa Bagaimana Bagaimana Kenapa Mereka Dipencongkan Kenapa Mereka Dialih Dipalingkan Jadi Melaknat Terhadap Mereka Allah Ya Betapa Karena Mereka Dipalingkan Ya Jadi Di dunia ini Sampai hari Kiamat Nanti Untuk Memahami Untuk Mengerti Tuhan Yang sebenarnya Banyak Berselisih Lihatlah Sampai sekarang Itu makanya Kalau berselisih Tugas kita Hanya Berdialog Dengan Bagus Saja Wajadil Humb Billati Hia Ahsan Kami Di Pakutas Da'wah Itu kan Itu Sumboyannya Itu Udu'u Ila Sabili Dalam surat An-Nakhal Itu Satu Dua Lima Udu'u Ila Sabili Rabbika Ajak Lah Kepada Jalan Tuhan Angkau Muhammad Udu'u Ila Sabili Rabbika Bil Hikmah Wal Mau Izzat Al-Hasana Dan Pelajaran Yang Baik Terus Satu Lagi Wajadil Berdialog Dengan Cara Yang Baik Jadi Tidak Untuk Tangka Gitu Gitu Aja Itu Si anak Masuk Fakultas Da'wah Itu Diajalan Dulu Udu'u 125 Surat Apa Surat An-Nakhal 16 Ya Itu Ya Itu Coba Lihat Surat 16 16 Ya 125 Terakhir Terakhir Oh Yang Terakhir Sata Nuh Ilhasabili Babsika Bersikmah Ad Mah Ad Ilhasabili Ilhasabili Rabbika Bersikmah Walsup Asana Asana Wajadil Humbil Latihya Asan Asana Inna Rabbakah Wa A'lamu Iman Dota Allah Asabili Iman Dota Bilmoh Tadi Apa terjemahnya? Coba terjemahkan lambat-lambat. 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi itulah perdebatan seberi kiamat. Jadi kita mengajak tapi walaupun sudah berdebat nanti. Itu kan prinsipan sorang-sorang. Jadi kalau itu yang bertemu, jangan perlu dibagi lagi yang. Ya Pak Tommy, bagilah lagi yang itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu begini. Jadi apa kira-kira fokus dari ayat 30 surat At-Tawbah ini? Ayo berlomba waktu sedang membaca itu. Jadi yang hanya itu pada Allah lagi. Hanya Allah lagi. Ayo berlomba waktu sedang membaca itu. Oh bukan itu. Di surat Nahal tadi itu. Ikut enggak, Nanya 30. Ayo berlomba. Panusia punya pemahaman masing-masing. Bagaimana? Panusia itu punya pemahaman masing-masing. Bukan ada kepercayaan. Ya yang intinya apa sebenarnya ini? Diajarkan otak ikan yang benar. Yang paling mulia. Yang intinya sebenarnya untuk memahami Allah. Memahami Tuhan. Ada kasus. Baru nanti kita pelajari. Kenapa pula orang ini berpendapat. Allah sudah beritahu. Rupanya orang ini nurut. Nurut cara dulu. Orang dulu yang dulu itu dipelajari. Misalnya saya memberikan contoh ya. Orang Makkah dulu. Di Makkah itu menggambarkan Tuhan kan tiga. Apa itu? Lata, Manata, Musa. Jadi itu. Jadi itu makanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam kan tidak ada masalah Tawib diceritakan. A Ibrahim lah. Sampai dia. Sampai apanya itu. Bisa menjelaskan. Maka kata Allah. Keluarlah SK-nya diberi Ibrahim. Inni jailuka lin nasi imamah. Aku menjadikan Angkau Ibrahim. Untuk membuat ikutan manusia. Apa itu? Diajaknya lah Namrud. Bahwa Tuhan yang sebenarnya itu. Yang menjadikan langit dan bumi. Sudah itu Tuhan. Tuhan yang sebenarnya. Yang menghidupkan. Matikan. Datang Namrud. Aku bisa juga katanya. Begitu. Yang lain-lain. Lalu. Kata Namrud. Eh kata si apa. Nabi Ibrahim. Kalau yang sebenarnya Tuhan. Diterbitkannya matahari dari timur benar-benar. Coba kamu buat balikkan. Marah. Itulah persoalan sampai sekarang. Begitu pula Ibrahim mula-mula. Bagaimana caranya Angkau menghidupkan orang yang mati nanti. Itu maka pas. Nabi Ibrahim sudah pas. Dibilanglah kepada Nabi Muhammad. Ini tadi millata Ibrahim. Muhammad ikut caranya millata Ibrahim. Dia sudah ikutan. Makanya kita pun begitu. Belajarlah terus. Belajarlah terus. Andai kata. Andai ini ya. Belum faham. Ya. Yang tadi lakukan itu. Wajadilhum billati itu terakhir. Tapi yang sebenarnya. Unduhmu ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izzatil hasalah. Maru wa jadilhum billati ia ahsan. Kalau lu makan, tanya lah, lu makan apa lah ya? Kalau aku ni waduh, aku selok, aku ambil selok lah, lah sama-sama Ikut dah, warantam lah, tadi, wah cepat Datang kawan, dikocoknya pula, jadilah je warang aku Ya, sampai di sini aja dulu pelajaran kita Jadi waktu membaca-baca ini Wa qalatil yahudu uzayru ibnullah Wa qalatil nasara al-masih ibnullah Dhalika qawluhum bi abwahihim yudahi'una qawla allatina kaparu min qablu Wa qalatil yahudu uzayru ibnullah Setelah seorang baca, awak lagi di presa diri awak Awak ku ya lepas tak pengenalan kepada Allah? Apa itu kan? Jadi awak baru dapat kaji ko, jangan diurang tu dilalah taruh ilupangan awak Aku ada lepas lah itu Buktinya kalau lepas, batu ibu Sabrina Kalau lepas, awak kenal kepada Allah Lai ada rusuh hati lagi Indah Lai ada sombong lagi Tapi datangnya itu barang tua Datang-kadang datangnya Datang juga Berarti kalau laba itu pengenalan awak kepada Allah Kurang Masih Alunfas 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 Bagaimana rasanya Bapak-bapak ibu-ibu setelah Mengerti jalan bahasa Asya Allah senang pak Alhamdulillah Memuji Allah juga Alhamdulillah Jadi waktu membaca Quran Mengerti kita bentuk kata Mengerti kita jabatan kata Coba dibayangkan Anak SD, SMP, SMA Dari lah pahamnya jalan bahasa Tiba-tiba jadi anak bujang Dan anak gadi Baiklah kemakah Mengerti, baik kesinan Mengerti, dapat Tommy Eko pak Tommy Pengalaman di Makkah kan lah Banyak nampak Mana banyak orang selfie Atau semua yang Mendalami ilmu sini Ada juga selfie Itu kenangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berang betul Allah Kalau mengerti-erti Iya pak Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Syukran Ibuahmatullahi wabarakatuh Ibuah